Terima kasih. Selamat sore buat kita semua. Jadi hari ini, tadi sebelumnya, jika sebelumnya sudah ada disampaikan tentang bagaimana potensi self-testing dari pendekatan literatur review, maka saya akan mencoba membawakan presentasi terkait praktek yang sudah kami lakukan di Bali. Jadi semoga bisa menjadi pertimbangan terkait pengembangan self-testing ke depannya untuk Indonesia. Saya tidak akan banyak membahas ini, tapi sudah sangat jelas Bu Edang tadi pagi menyampaikan bahwa the first, jadi 90 step yang pertama kita masih di bawah 50 persen. Tadi juga pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa dari kasus baru yang kita temukan di Indonesia, malah hampir 50 persennya bukan dari key population. Kita curiga, tadi Bu Nafsiah pagi hari mengatakan kalau laki-laki cekal saja batang lehernya, dan mereka termasuk lompok populasi yang kita tidak tahu bagaimana HIV, proporsi atau prevalen HIV-nya. Kita juga tidak punya program untuk menyasar mereka bagaimana tes HIV-nya. Jadi, dan kami punya sedikit datanya untuk hidup di Bali. Kita punya tiga implementation trial, selalu tidak bisa dibilang studi besar di Bali yang sudah dilakukan. Yang pertama, kami terlibat dalam studi intervensi yang dilakukan oleh sekretia di beberapa kota di Indonesia, saya jadi EKP sebagai implementing partner. Hasilnya beberapa kali sudah dipresentasikan, saya tidak akan ulangi di forum ini, dan juga kami tidak mendapatkan izin untuk mempresentasikannya. Tapi kami punya data dari dua studi lain yang juga dilakukan di EKP, dan kami sendiri yang melakukan, jadi kami bisa presentasikan hasilnya hari ini. Yang pertama merupakan bagian dari studi hati, mungkin ada yang pernah mendengar, studi hati, test and treat study. Salah satu intervensinya adalah mengenalkan olahraga tes pada kelompok MSM di Bali, hanya di Bali. Kemudian kami juga punya studi memperkenalkan OFT pada laki-laki yang membeli seks di lokasi. Jadi pendekatannya adalah menggunakan lewat gas dan dilakukan di lokasi. Ini sudah saya sebutkan tadi, kita akan tidak bahas. Nah ini yang studi hati, studi hati sendiri sebenarnya mulai dari 2016, tapi intervensinya baru dimulai di tahun 2018 ini, dan akan berakhir di bulan Desember. Nah kami memperkenalkan model supervised atau assisted, dan unsupervised, atau yang dilepas kepada klien dalam menggunakan OFT ini. Jadi kami menggunakan oral fluid testing, bukan yang finger trick. Awalnya proposal kami yang black, finger trick. Tapi setelah diskusi panjang lebar dengan Kemenkes, dengan berbagai macam ketakutan, akhirnya kita cari aman dengan menggunakan oral fluid test. Jadi ini dideliver oleh lay workers, jadi outreach workers, atau kita sering kenal dengan petugas lapangan, ada lima orang yang berasal dari komunitas, mereka semua adalah teman-teman dari kelompok G yang melakukan OFT ini. Kemudian mereka mengurangkannya dengan berbagai cara, paling banyak memang lewat sosial media. Jadi sebenarnya dari Messenger ternyata masih banyak dipakai, WA Group, dan WeChat, dan lain-lain. Nah ini proses melakukannya, jadi sebagian besar dilakukan lewat yang supervised atau assisted, lebih banyak dilakukan di kos-kosan, beberapa juga bisa di tempat kerja ketika sudah selesai bekerja. Nah ini salah satu petugas kami, yang wajahnya tidak terlihat itu sedang melakukan tes. Hasilnya seperti apa? Jadi kira-kira begini case-kiridnya. Jadi kami sudah mendekati 844 orang, sampai bulan November kemarin, dari bulan Januari, dari 844 itu sekitar 80 persennya 682 menerima OFT. Dari 682 itu positivity rate-nya, atau reaktif lah dalam tanda kutip di sini adalah hampir 10 persen. Kalau dibandingkan dengan proporsi reaktif pada klinik VCT kami, karena Yayasan Kerti Praja juga mempunyai klinik Amerta, mungkin sudah tahu, itu sekitar 20 persen. Yang proporsi di klinik VCT. Tapi DOFT ini mencapai 10 persen. Jumlah ini menurut kami sangat mengembirakan. Kenapa? Karena inklusi yang kami pakai. Keteria inklusinya adalah MSM yang tidak pernah tes HIV. Jadi cukup mengembirakan dalam arti, karena kami kemudian bisa merujuk mereka, ada 45 orang, dari 67 orang melakukan tes konfirmasi di VCT klinik, dan positif, artinya tetap positif, tetap positif sebanyak 91,1 persen. Kemudian dari 41 orang, 33 orang start AFP di hari yang sama. Karena di klinik kami menggunakan sistem test and treat. Ada, kami tidak melakukan wawancara-wawancara terus, justru di kualitatif tidak, tetapi kami melakukan diskusi dengan beberapa klien secara personal, dan kenapa kami suka OFT? Karena tentunya pertamanya memberikan kebebasan bagi mereka. Tidak perlu harus datang ke klinik, tinggal bisa dibuat di rumah, bisa dilakukan di kantor. Mereka juga merasa beberapa layanan kita tidak perlu ramah dengan MSM. Kemudian, kalau diberikan OFT, tentunya kalau negatif, mereka tidak perlu buru-buru datang ke layanan. Kalau sudah tes, tes hasilnya negatif, tidak perlu buru-buru datang ke layanan. Atau bisa mengatur waktu untuk datang kembali ke layanan. Karena walaupun kami memberikan OFT, tugas kami adalah konselor yang bersertifikat, dan tetap melakukan pre-test counseling dan juga post-test counseling. Nah, kalau positif, ini meyakinkan mereka untuk mau datang ke layanan. Jadi, kira-kira begitu positif. Habatannya apa? Masih banyak yang menolak untuk menerima OFT, karena takut dengan hasilnya. Jadi, sebelum studi, kami juga punya studi kualitatif sebelumnya terken OFT, yang concernnya adalah sebagian besar pada bagaimana kalau saya positif, saya melakukan tesnya sendiri, tidak ada yang mendampingi, apa yang terjadi? Bayangkan, mengetahui status HIV positif sendiri, di rumah, apa yang akan terjadi? Jadi, itu tema yang muncul dari studi kualitatif kami di awal-awal ini. Tapi, ya juga, mereka tidak mau datang untuk tes. Mereka tidak mau OFT, tapi yang tidak mau datang juga untuk tes. Jadi, bagaimana? Nah, atau juga yang unsupervised, mereka menerima kit-nya, tapi tidak mengembalikan, dan kemudian hilang kontak. Tidak bisa dikecang. Entah di mana, kit-nya hilang. Terakhir. Nah, studi yang kedua, ini sudah dipublikasikan dalam bentuk oral presentation di ASEM kemarin, sekarang sudah dalam proses pembuatan manuskrip oleh rekan kerja kami. Jadi, dokter bulan dari ini juga bekerja di ASEM Kirti Praja. Dia kebetulan ambil PhD di Kirti Institut, dan melakukan studi untuk bagaimana mengembangkan model test and treat pada men who purchase sex. Laki-laki yang membeli sex. Studinya sangat menarik, jadi dia memperkenalkan pendekatan dengan lay workers. Jadi, ada beberapa orang lay workers dari klinik Amerta yang dilatih untuk jemput bola. Ada sekitar lima orang yang harus datang ke lokasi di malam hari, atau di sore hari, tergantung jam klinik. Eh, jam klinik. Tergantung jam buka lokasinya, karena ada yang berbeda-beda, ada yang buka siang, ada yang buka malam. Kemudian harus nunggu di depan pintu. Begitu ada cowok selesai, keluar dari kamar, ditawari WFT. Tes dilakukan di sekitar area lokasi. Bisa di belakang lokasi, bisa di warung, bisa di mana saja. Yang sangat mengejutkan hasilnya, sangat mengejutkan bagi kami, adalah dari 292 yang setuju untuk bergabung dalam studi, mengisi questionnaire, itu 64 persennya, atau 65 persennya lah, setuju untuk self-test. 189 orang. Hanya dalam waktu 2 minggu. Only in 2 weeks. 2 minggu saja. Kemudian, yang agak membanggakan lah dari studi ini, dari yang kami approach itu, 12,7-nya pernah tes. Jadi, 85 persen lebih, sebenarnya belum pernah tes. Jadi, ini first time bagi mereka. Sebagian besar, kemudian, masih memilih untuk assisted self-testing, untuk supervise, untuk dibantu oleh petugas lapangan. sisanya tidak. Dan hasilnya, 2,1 persen reaktif. 2,1 persen reaktif. Lebih dari 1 persen. Ini, ini key population loh. Lebih dari 1 persen. Harusnya masuk poci nih. Nah, jadi, kita lakukan studi kualitatifnya, summary-nya mereka suka, karena mereka bisa lakukan sendiri, gampang gitu kan. Ingin lagi melakukannya di masa depan, daripada pergi ke klinik, mending self-testing, karena mereka tidak ada keluar darah, cuma pakai salifah. Kemudian, dan katanya, katanya sih, mereka akan menyampaikan ke partner dan juga laki-laki yang lain. Tapi karena ini studi, tidak bisa disampaikan, karena kami tidak bisa memberikan secara bebas. Jadi, sampai sekarang, permohonan izin kami untuk import orafik baru tertahan di Kemenkes dan BPOM. Masih nunggu hasil kajian RSCM gitu, diagnostik kembali, saya nggak ngerti. Jadi, dari Medquest mengatakan, nggak bisa lagi dong, import, jadi harus berhenti total di bulan December. Stop. Kesimpulannya, bagi kami, ini sebenarnya cukup potensial untuk meningkatkan the first case kit-nya, step pertama dari 90 itu. Ada yang berdebat kemarin dengan saya, harganya mahal katanya. Lebih murah FCT, katanya. Lebih murah FCT. FCT bisa dibawa harga Rp20.000 katanya untuk rapi tes. Ini kami beli di kisaran harga Rp70.000-Rp80.000. Rp70.000-Rp80.000 per tes. Tapi, kalau dihitung benefit-nya, kita menemukan orang HIV, berhasil kita obati, kalau kita hitung itu penularan HIV-nya, infeksi barunya terhadap produktivitas dan lain-lain, Rp80.000 nggak artinya menurut saya. Beda cara menghitungnya. Jangan komparasi dengan harga FCT, nggak begitu cara gitu. Kemudian, kita putus strategi yang lebih baik untuk pertama yang unsupervised. Selanjutnya bagaimana sebenarnya kalau mau nakal, saya berpikirnya harusnya lebih tinggi lagi. Bukan cuma oral fluid. Karena banyak orang nggak percaya dengan saliva. Kenapa nggak taruh blood prick test di apotip? Kalau sekarang kita bisa tes ular darah, pakai darah, oleh petugas di apotip, kenapa tes HP? Bukan bisa. Kan baru nol. Nanti kalau mau maju lagi tinggal konfirmasi ke universiti. Why not? Kita terlalu takut, menurut saya. Kemudian, female sex workers. Tadi kita boleh coba pandang men, kita coba, men ya, dua-duanya men ya, MSM sama yang beli seks. Dua-duanya laki-laki. Female sex workers bagaimana? Saya kebetulan program manager di GF untuk region 3. Saya keliling Indonesia, di wilayah timur, baratnya nggak. itu kami menemukan banyak sekali teman-teman perempuan pekerja seks yang tidak bisa akses pelayanan karena berbagai stigma, terutama di daerah-daerah yang sangat konservatif. Sulit sekali akses pelayanan. Mobile, juga sulit. Kenapa? Karena tidak ada lagi budget untuk tugas puskesmas lebih malam hari, mobile. Tidak ada uangnya, hanya teman-teman di pekes. No money, no money, no mobile, kata mereka. No money, no mobile city, bukan no honey. No money, no mobile city. Harusnya ini bisa jadi antratil. Harusnya bisa jadi untuk kerja seks perempuan. Oke lah, masalah financing nanti, kami nggak tahu, tapi untuk laki-laki yang seks dengan membeli seks, itu saya kira bisa dijual. 70.000-80.000 masih masuk akal buat mereka. Kemudian, pemasaran. Pernah di awal studi, waktu di studi hati ini, kami berpikir bagaimana kalau kita beli vending mesin, kita taruh di tempat-tempat, di gaibar, atau segala macam, ditolak abis-abisan sama teman-teman di birokrasi. Wah, ini bahaya, ini stigma, macam-macam. Emang kita terlalu banyak memikirkan foto struktur di Indonesia ini? Iya, betul. Iya, betul. Oke, saya rasa itu bahan pertimbangan untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Pandir Janiraga. Berikutnya, kita sambung saja langsung dengan Gapak Gama Triano dari PKB Jogja untuk paparan pengalaman di wilayah kerjanya.